Pemberontakan Taipeng Jelit 12 Haha, sungguh aku orang yang kasar dan tidak memakai aturan Meminang orang di tengah jalan Mari kita pulang, Sile Hanle Mari kita pulang betapa indahnya kata pulang itu bagi Sile di saat itu Betapa ia selama meninggalkan Bukitawan Merah merasa amat rindu kepada rumah tempat tinggal mereka itu Rindu akan pulang, Sile mendapatkan banyak waktu untuk merenungkan pinangan Bu Beng KWI Harus diakuinya bahwa ia benar-benar mencinta Bu Beng KWI Dan ia pun melihat kenyataan bahwa orang yang bernama Kuan Jip itu telah benar-benar berubah Bukan baru sekarang berubah, bukan berubah karena kini bertemu dengannya dan jatuh cinta Bukan berubah karena ingin mengambilnya sebagai istri Melainkan sudah lama sekali Kuan Jip telah berubah menjadi seorang manusia lain yang telah mengubah jalan hidupnya Sebelum bertemu dengannya, jauh sebelum itu Kuan Jip telah menjadi seorang pendekar budiman yang mengorbankan nyawa demi menolong para pimpinan pejuang yang tertawan Dunia menganggapnya sudah tewas dan karena Kuan Jip selalu merasa menyesal akan dirinya, akan dosanya Dia sendiri membiarkan dunia menganggap Kuan Jip telah mati Dia bahkan lalu meniadakan Kuan Jip, memakai topeng buruk dan menjadi Bu Beng KWI Hal ini telah dilakukan jauh sebelum berjumpa dengannya Kemudian, setelah bertemu dengannya dan saling mencinta, barulah Bu Beng KWI membuka topengnya Hal ini menunjukkan bahwa Kuan Jip adalah seorang manusia yang kini telah berubah sama sekali, memiliki kejujuran Kalau tidak begitu, tentu dia akan dalam saja, tidak mau membuka rahasianya yang ditutupnya terhadap dunia umum Akan tetapi tidak, dia tidak mau menipu Sile Dia memperlihatkan diri sebagai musuh besar yang dibencinya, dengan mempertaruhkan kebahagiaan dirinya, kehilangan cintanya Mempertimbangkan semua ini, dan bertanya kepada batin sendiri, Sile mendapatkan jawaban Ia mencinta Bu Beng KWI atau Kuan Jip yang sekarang ini dan ia pun merasa yakin bahwa mendiang suaminya juga tidak akan dapat membenci bekas toa suheng ini Yang telah berubah menjadi seorang manusia yang berhati mulia Maka diterimalah pinangan itu Mereka menikah secara sederhana sekali, hanya disaksikan beberapa orang penduduk lusun yang berdekatan Para penduduk merasa terheran-heran melihat seorang wanita kulit putih yang demikian cantiknya mau menjadi istri seorang laki-laki tua yang berwajah seperti setan Namun mereka tidak berani berkata apa-apa Yang paling bergembira adalah Hon Le Dengan sepenuh hati, Bu Beng KWI minta kepada Sile agar keadaan dirinya sebagai Kuan Jip dirahasiakan lebih dulu dari Hon Le Jangan mengganggu ketenangan perasaannya Demikian dia berkata biarkan dia hidup tenang dan menganggap aku sebagai gurunya dan ayahnya Agar dia belajar dengan baik Kelak, kalau dia sudah tamat belajar dan sesudah dewasa Aku sendiri yang akan membuka rahasia ini Aku tidak akan mengelak dari tanggung jawab Sile Aku hanya menjaga agar jangan sampai terguncang perasaannya dan hal itu akan mengganggu dia belajar Sile merasa semakin kagum dan hormat kepada bekas musuh besar yang kini menjadi suaminya itu Ternyata di balik topeng buruk itu ia menemukan seorang laki-laki yang jantan, yang lembut, yang penuh cinta kasih, bijaksana dan berhati mulia Dan ia tidak merasai nyesal dengan keputusannya menerima pria ini sebagai suaminya Ia merasa yakin benar bahwa demi kebahagiaan putranya, ia telah mengambil langkah yang benar Ia tahu bahwa di bawah asuhan bubeng KWI, putranya akan menjadi seorang laki-laki yang berjiwa pendekar dan menjadi seorang manusia yang berguna bagi dunia Keadaan negara menjadi semakin kalut Pemerintah mancu menjadi semakin lemah dengan adanya pemberontkan Taipeng Hanya berkat kegigihan menteri-menteri dan panglima-panglima setia saja maka gerakan Taipeng terhenti Akan tetapi daerah yang luas di sebelah selatan sungai yang C telah dikuasai kerajaan sorga Yaitu kerajaan yang didirikan oleh pemberontak Taipeng di bawah pimpinan Ong Siu Chauan itu Selain rongrongan dari pemberontak Taipeng, juga pemerintah mancu selalu dirongrong oleh pasukan orang kulit putih Kekalahan pemerintah mancu dalam perang candu membuat orang-orang kulit putih menjadi semakin berani Mereka makin melebarkan sayap untuk mengeduk keuntungan sebesarnya dari negeri yang luas Rakyatnya yang banyak akan tetapi yang lemah karena adanya perang saudara yang terus-menerus di sebelah dalam Dari menyebaran candu, orang kulit putih mengeduk keuntungan yang luar biasa besarnya Dengan mengorbankan rakyat yang menjadi pecandu-pecandu yang tidak ketolongan lagi Juga orang kulit putih mengeduk keuntungan besar dari pembelian rempah-rempah, teh, sutra dan barang-barang lain dari pedalaman Bahkan adanya pemberontakan Taipeng yang menimbulkan perang saudara besar itu pun menjadi sumber penghasilan dan keuntungan bagi orang kulit putih Dengan jalan menjual senjata ke kanan-kiri Pemberontakan Taipeng yang lemahkan pemerintah Ceng, Mancu, juga menimbulkan pemberontakan daerah-daerah lain Yang tentu saja merasa tertarik dan mempergunakan kesempatan selagi pemerintahan menjadi lemah Mereka memberontak terhadap pemerintah Mancu Suku bangsa Nienfei memberontak dalam tahun 1853 Juga disusul suku Miao Rikwe Icow Barat yang memberontak dalam tahun 1854 Payahlah pemerintah menghadapi pemberontakan-pemberontakan ini Mereka harus membagi-bagi pasukan untuk memadamkan pemberontakan di sana-sini dan karena kekuatan mereka terpecah Mereka menjadi semakin lemah dan sukar untuk dapat memadamkan pemberontakan-pemberontakan itu Dalam keadaan yang semakin lemah itu, pihak orang kulit putih menjadi semakin berani Pada suatu hari dalam tahun 1856, terjadilah peristiwa yang akan mengobarkan perang baru antara pemerintah Mancu dengan pasukan kulit putih Banyak candu diselundupkan ke dalam daerah yang masih dikuasai oleh pemerintah Mancu Karena daerah selatan tidak aman bagi penyelundupan candu Pemerintah baru dari Taipeng melarang keras perdagangan candu dan sukarlah menyelundupkan candu di daerah yang dikuasai kerajaan sorga itu Pada suatu pagi, sebuah kapal berlabuh di pantai timur Kapal itu memakai bendera Inggris dan bernama Kapal Lero, Anak Panah Sebetulnya kapal itu milik kongsi pelayaran Cina Segolongan orang yang rela menjadi kaki tangan orang asing demi memperoleh keuntungan besar Anak buah kapal Lero itu, kesemuanya orang pribumi Tidak tahu bahwa gerak-gerik kapal mereka itu diamati dengan seksama oleh para penjaga pantai Ketika kapal itu sudah berlabuh dan berhenti, sepasukan penjaga pantai menyerbu naik kapal Anak buah kapal tidak berani mengadakan perlawanan Dan ketika kapal diperiksa, ternyata membawa barang selundupan, candu dan senapan Tentu saja anak buah kapal ditangkap dan kapal itu ditahan di pelabuhan, dan barang selundupan disita Peristiwa seperti ini sebetulnya biasa saja dan sudah wajar Kapal ditahan dan anak buahnya ditangkap, barang-barang selundupan disita karena memang perbuatan itu melanggar Akan tetapi, orang-orang asing kulit putih yang memang selalu menanti kesempatan itu Mempergunakan peristiwa ini sebagai alasan mereka untuk bergerak Orang Inggris menganggap bahwa penangkapan ini merupakan penghinaan pemerintah mancu terhadap mereka Karena kapal itu berbendera Inggris alasan ini cukup bagi mereka untuk menghukum pemerintah mancu Tentu saja hal ini terjadi karena keadaan pemerintah mancu yang mulai Lemah Pasukan Inggris mengadakan persekutuan dengan orang-orang asing lainnya, yaitu terutama sekali Perancis, Rusia, dan Amerika Mereka berempat menggabungkan pasukan mereka dan menyerbu kanton Kota ini berhasil direbut dan diduduki Perang yang baru muncul semenjak Perang Madat ini tentu saja menggegerkan kerajaan mancu yang sudah dirong-gerong banyak pemerontakan Para pejuang rakyat menjadi gelisah dan bingung, merasa serba salah Mereka itu adalah kaum patriot yang hendak membebaskan rakyat dari cengkeraman penjajah mancu dan berusaha menggulingkannya Akan tetapi tentu saja mereka sama sekali tidak ingin melihat tanah air mereka terjatuh ke dalam cengkeraman bangsa lain yang lebih asing lagi Yaitu orang-orang kulit putih Perang yang dikobarkan oleh orang kulit putih ini membuat semua perhatian dicurahkan kepada mereka Karena memang kekuatan orang kulit putih yang bersenjata lengkap itu sukar dilawan Taipeng tidak diperhatikan lagi Kalau saja pihak Taipeng pada suatu saat itu bergerak, mempergunakan kesempatan itu untuk menyerbu ke utara Tentu dengan mudah Taipeng akan mampu menguasai seluruh daratan Cina Akan tetapi, agaknya Ong Siu Chuan sudah keengakan menjadi raja di selatan Sehingga dia seolah-olah tidak peduli akan gerakan yang dilakukan oleh orang-orang kulit putih itu Padahal, sepatutnya dia melihat bahaya besar berkembangnya kekuasaan kulit putih ini yang akan mencengkeram tanah air dan bangsanya Betapa banyaknya sudah tercatat dalam sejarah tentang perjuangan yang dipimpin oleh orang-orang yang menamakan dirinya pahlawan bangsa, patriot dan pejuang Selagi mereka ini memimpin perjuangan, merebut kekuasaan, mereka memergunakan slogan-slogan yang muluk untuk membangkitkan semangat rakyat jelata yang menjadi kekuatan mereka Segala sepak terjang mereka selalu demi rakyat, demi negara, demi bangsa dan sebagainya Dan rakyat terbius oleh kata-kata muluk, terbakar semangat mereka oleh slogan-slogan sehingga rakyat dengan sepenuh hati, tanpa pamrih, bergerak mendukung dan terjun membantu gerakan yang dinamakan perjuangan itu Itu awalnya Bagaimana akhirnya? Bagaimana kalau perjuangan itu akhirnya berhasil? Yang pasti, para pimpinan rakyat itu setelah perjuangan berhasil, saling memperebutkan kedudukan Mereka menjadi penguasa-penguasa baru dan hidup bergelimang dalam kemuliaan, kehormatan dan kemawahan Bagaimana dengan slogan-slogan yang mereka pergunakan untuk membangkitkan rakyat? Yang mengatakan bahwa perjuangan itu dilakukan demi rakyat, menolong rakyat dari penindasan, mendatangkan kemakmuran kepada rakyat? Begitulah Slogan tinggal slogan dan rakyat tetap dilupakan Penindasan tetap ada, walaupun kini berganti bentuk dan berganti orang yang menjadi penindasnya Ong Siu Toan menjadi satu di antara pemimpin-pemimpin semacam itu Mula-mula memang perjuangannya didengung-dengungkan sebagai perjuangan untuk rakyat Akan tetapi setelah dia berhasil menjadi raja? Rakyat tetap saja sengsara Yang makmur jelas dia yang menjadi raja dan teman-temannya, kaki tangannya yang merupakan sekelompok penguasa baru Menggantikan yang telah mereka kalahkan dengan bantuan darah dan keringat rakyat dalam perjuangan Masih untunglah bagi pemerintah Mancu bahwa pada waktu itu, kekuatan pasukan Inggris terpecah karena adanya pemberontakan kaum Sepoidi India Negara besar yang mulai dicengkeram penjajah Inggris Karena ini, maka pasukan Inggris tidak dapat menyerbu dengan kekuatan penuh sehingga terhenti setelah menduduki kanton dan daerahnya ke barat dan utara Padahal waktu itu, keadaan pemerintah Mancu sudah lemah sekali Di utara dan barat terdapat pemberontakan kaum Niyangfei dan suku bangsa Miao Dari selatan ada pemberontakan Taipeng Dan dari timur, dari arah laut, terdapat ancaman orang kulit putih Kelemahan pemerintah Mancu bukan hanya karena timbulannya banyak pemberontakan Akan tetapi terutama sekali bersumber dari keadaan di dalam istana sendiri Kaisar yang sejak muda hanya menjadi seorang pengejar kesenangan itu tidak ada perhatian sama sekali atau acuh saja terhadap keadaan negara Dia seperti telah buta oleh kesenangan, dan tubuhnya menjadi semakin lemah Bahkan dia tidak tahu betapa diam-diam selirnya tercinta, Yehonala yang kini Telah menjadi permaisuri kedua, bermain gila dengan Taikam, orang kebiri, Lilian Ying, merupakan perhubungan jina yang tidak wajar Kaisar tidak tahu akan hal itu, tidak tahu pula bahwa kerajaannya mengalami ancaman akan runtuh Dia hanya terus mengejar kesenangan biarpun tubuhnya sudah menjadi semakin lemah Dan dia harus mempergunakan banyak obat kuat untuk membangkitkan kembali kegairahannya Tidak tahu bahwa hal ini semakin merusaknya lahir batin Di dalam keadaan negara kacau seperti ini, biasanya menurut sejarah negara di seluruh dunia Selalu ada saja orang gagah sejati yang tampil menjadi pemimpin rakyat Demikian pula, dalam keadaan kacau itu, muncul dua orang pendekar muda yang berkepandayan tinggi Memimpin rakyat petani yang sudah kehilangan segala galanya karena dusun mereka dilanda perang Membentuk pasukan-pasukan dan melatih pasukan ini dengan ilmu berperang dan bekelai Sehingga mereka berdua berhasil membentuk pasukan rakyat yang makin lama menjadi semakin kuat Apalagi ketika para pendekar merasa cocok dan suka melihat gerakan ini lalu mendukung dan menggabungkan diri Pasukan rakyat yang dipimpin dua orang itu menjadi semakin kuat Siapakah mereka itu? Mereka bukan lain adalah Cheng Kok Han dan Li Hang Chang, dua orang murid Bu Beng KW yang sudah kita kenal Akan tetapi, pasukan mereka belum bergerak karena mereka dibantu oleh para pendekar Sedang membangun dan memperkuat pasukan mereka dan menggembeleng para anak buah pasukan Mereka baru akan bergerak kalau sudah memiliki pasukan besar yang kuat dan boleh diandalkan Sementara itu, di kerajaan sorga yang dipimpin oleh Ong Siu Choan, juga terjadi kemunduran Ong Siu Choan yang kini sudah menjadi seorang raja yang hidupnya mulia dan penuh kemewahan Agaknya menjadi semakin gelas saja dengan pikiran-pikirannya yang aneh Dia diganggu oleh pikirannya sendiri yang menghubungkan isi Alkitab dengan dirinya sendiri Dia semakin acuh, bahkan dia seperti tidak peduli lagi melihat betapa permaisurinya Teng Ki, kini terlibat dalam hubungan gelap bersama Li Song Kim yang menjadi orang kepercayaannya Satu di antara nafsu yang amat kuat dan besar kekuasaannya terhadap diri manusia adalah nafsu berahi Teng Ki tadinya merupakan seorang istri yang mencinta dan setia dari Ong Siu Choan Yang sama sekali tidak pernah mempunyai sedikitpun pikiran untuk menyeleweng dan suka menyerahkan dirinya kepada pria lain Akan tetapi, bagaimanapun juga ia hanyalah seorang wanita biasa saja Setelah memperoleh kedudukan sebagai raja, tercapainya ambisi dan cita-citanya Ong Siu Choan mulai kurang memperhatikan istrinya Apalagi karena Teng Ki tidak dapat memberinya keturunan, kemesraannya terhadap Kiki atau Teng Ki berkurang Bahkan hubungan di antara mereka menjadi agak krenggang Dalam keadaan haus akan rayuan dan belayan pria inilah muncul Li Song Kim Seorang laki-laki yang berpengalaman dan pandai sekali merayu wanita, juga tampan dan gagah Biarpun dahulu pernah Kiki membenci suhengnya ini, namun pertemuannya kembali dengan suhengnya itu membawa perubahan Ia sedang haus cinta kasih dan kemesraan seorang pria sebagai pengganti suaminya yang bersikap acuh dan Li Song Kim yang ahli tentu saja dapat memenuhi kebutuhan ini Bahkan ternyata bahwa suhengnya itu dapat memberinya kesenangan dan kepuasan yang jauh melampaui apa yang didapatkannya dari Ong Siu Choan Sung Kim melimpahkan rayuan dan kemesraan pada wanita yang sedang kering kehasan itu Anehkah kalau Kiki lalu melekat kepadanya? Semenjak dahulu, wanita adalah makhluk yang selalu mendambakan sanjungan, pujan dan cinta kasih pria Karena itulah maka pada umumnya wanita amat lemah terhadap pujan dan rayuan, dua hal yang memang amat didambakannya Apalagi kalau yang merayu itu pria yang berkenan di hati mereka Akan mudah saja jatuh dan lupa diri kalau menghadapi rayuan seorang pria yang menarik dan pandai Tahun 1859 Biarpun tadinya terhalang oleh pemberontakan di India yang membuat pasukan kulit putih terhambat penyerbuan mereka Dan hanya dapat menduduki kanton dan sekitarnya Namun kurang dari dua tahun kemudian Yaitu pada tahun 1858 Setelah berhasil memadamkan pemberontakan di India Pasukan Inggris yang bergabung dengan pasukan kulit putih Perancis, Rusia dan Amerika Untuk kedua kalinya melakukan penyerbuan kembali Dengan tenaga sepenuhnya, tentara kulit putih gabungan itu menyerbu lewat teluk pohai Menyerbu dan menduduki tincin Setelah terjadi perang selama berbulan-bulan Dan kini mereka bersiap-siap menyerbu ke Peking Tentu saja keadaan menjadi geger dan kacau Pemerintah Manchu sudah bersiap-siap mempertahankan Peking dari serbuan pasukan kulit putih Pada suatu hari, di sebuah kuil agamatu di luar kota Pao Ting Diadakan pertemuan antara para pendekar yang merasa perlu untuk berunding dan bergerak Menyaksikan kekacauan yang timbul karena penyerbuan pasukan kulit putih itu Nampak di antara mereka pendekar Tan Cikong dan istrinya, Xiao Lian Hong Suami istri pendekar itu kini tidak muda lagi Cikong sudah berusia 44 tahun sedangkan istrinya, Lian Hong sudah berusia 41 tahun Hadir pula suami istri Tio Ki dan Cio Kui Eng yang usianya sebaya dengan suami istri pendekar pertama Tidak kurang dari 20 orang pendekar yang berdatangan di kuil itu Atas prakaasa dan undangan Tan Cikong yang merasa delisah menyaksikan keadaan yang kacau Akibat penyerbuan pasukan kulit putih Para tosu yang berada di kuil itu adalah sahabat Cikong Dan mereka pun prihatin akan keadaan negara Maka mereka membantu dan memperbolahkan kuil mereka dijadikan tempat pertemuan para pendekar itu Berkumpulah para pendekar itu di ruangan belakang kuil Di tempat yang tersembunyi dan tidak akan terlihat atau terdengar oleh mereka yang datang berkunjung ke kuil untuk bersembahyang Pertemuan itu dipimpin oleh Cikong Setelah mereka semua saling memberi hormat dan mengambil tempat duduk mengelilingi meja Tan Cikong lalu bangkit berdiri Selamat datang, Cui Eng Hiong, para pendekar sekalian, selamat bertemu kembali Cui, kalian, tentu dapat menduga mengapa kita harus berkumpul lagi di sini Semua orang gelisah melihat perkembangan di negara kita Pasukan kulit putih yang amat kuat menyerbu dan mengancam peking Sedangkan pemberontak Taipeng tentu tidak akan menyianyikan kesempatan ini untuk menyerbu pula ke utara Bagaimana pendapat Cui dan apa yang harus kita lakukan para pendekar itu menjadi gaduh Saling bicara sendiri dan Cikong terpaksa minta agar mereka tenang apabila di antara Cui ada yang mempunyai usul Harap suka bicara seorang demi seorang agar dapat kita pertimbangkan bersama Seorang di antara mereka yang berpakaian amal tambalan Seorang tokoh dari perkumpulan Tiat Pikaipang Perkumpulan pengemis lengan besi Yang muncul selama beberapa tahun ini sebagai tokoh jembel yang berjiwa pendekar dan patriot Bangkit berdiri dan bicara dengan suaranya yang parau dahulu kita membantu gerakan Taipeng Kemudian kita bersama meninggalkannya karena Taipeng menyeleweng Apalagi sekarang Orang Shili itu telah mengangkat diri menjadi Tianhite Bu Hiap dan menghimpun orang-orang golongan sesat untuk membantu Taipeng Jelas kita tidak dapat membantu Taipeng lagi Bahkan harus menentangnya Semua orang mengangguk dan menyatakan setuju memang benar demikian Dan kita yang selalu memikirkan kepentingan rakyat jelata yang tertindas Sekarang menjadi serba salah Jelas tidak dapat membantu Taipeng Juga tidak mungkin membantu orang kulit putih Dan sejak dahulu kita bercita-cita mengusir penjajah mancu Apa yang harus kita lakukan sekarang Kini Tioki yang telah menjadi ketua Kang Simpang Bangkit berdiri dengan penyerbuan orang kulit putih Keadaan menjadi kacau dan rakyat pula yang mengalami penderitaan Bagaimanapun juga Orang kulit putih dapat menjadi penjajah yang lebih kejam daripada orang mancu Oleh karena itu Untuk sementara kita harus menentang orang kulit putih Kalau begitu apakah kita harus membantu pemerintah penjajah mancu Tanya seorang yang bertubuh tinggi besar bermuka merah Dia adalah seorang murid Kunlun Pai yang lihat tidak ada pilihan lain Dan kita mau tidak mau harus menyetujui pendapat Tio Pangcu dari Kang Simpang itu Cik Kong membenarkan Tak mungkin dalam keadaan sekarang kita menentang keduanya menghadapi dua orang lawan Bahkan tiga orang dengan Taipeng Kita harus bersikap cerdik Lebih dulu menghalau lawan yang paling berbahaya Dalam hal ini orang kulit putih dan Taipeng Kalau keduanya sudah tidak ada Kiranya tidak sukar merobohkan kekuasaan penjajah mancu yang sudah semakin lemah itu Tio Kui Eng yang juga terkenal di antara para pendekar sebagai seorang pendekar wanita yang pernah memimpin perjuangan Bangkit dan dengan suara lantang ia berkata Kita boleh saja membantu pemerintah mancu untuk menyelamatkan rakyat dari serbuan orang kulit putih Akan tetapi jelas bahwa kita tidak akan menjadi kaki tangan mancu Apakah Cui belum mendengar akan munculnya pemimpin rakyat yang baru Yang kini telah menghimpun pasukan yang cukup kuat dan didukung oleh banyak pendekar Cikong Mengangguk-angguk kami juga sudah mendengar Akan tetapi belum jelas benar Aku sudah bertemu dengan mereka dan harus kuakui bahwa dua orang pemimpin itu agaknya akan menjadi pemimpin besar yang gagah perkasa dan tanpa pamrih Pasukan mereka kini sudah berjumlah puluhan ribu orang dari para petani dan pengungsi juga dibantu oleh golongan pendekar Mereka adalah dua orang pendekar yang muncul begitu saja entah dari perguruan mana akan tetapi aku tahu bahwa mereka lihai sekali Usia mereka sekitar 30 tahun yang seorang bernama Cheng Kok Hon dan yang kedua bernama Li Hang Chang Mereka telah berhasil menghimpun kekuatan dan sudah mulai merongrong pemerintah Taipeng di selatan dan bentrokan-bentrokan sering terjadi yang merugikan pihak Taipeng Semua pendekar mendengarkan dengan kagum Mereka pun mendengar akan munculnya dua orang yang memimpin pasukan rakyat baru Akan tetapi para pendekar itu tadinya tidak mengambil perhatian karena pada waktu itu memang banyak sekali orang yang mengangkat diri menjadi bengcu Pemimpin rakyat dan menggerakkan rakyat jelata untuk menjadi anak buahnya Akan tetapi sebagian besar di antara mereka hanyalah orang-orang petualang yang bermaksud memperalat kekuatan rakyat Demi kepentingan diri sendiri banyak di antara para kelompok itu kemudian bahkan hanya menjadi perampok-perampok Kini mendengar cerita Chiu Kui Eng yang mereka sudah kenal baik sebagai seorang pendekar wanita yang berjuwa pahlawan Mereka merasa kagum dan tertarik Kalau begitu, kiranya tidak keliru kalau kita mengumpulkan teman-teman sehaluan untuk membantu gerkan Cheng Kok Han dan Li Hang Chang itu Kata Chikong Semua orang merasa setuju Akan tetapi Tiat Pikaipang tadi segera berkata Akan tetapi bagaimana kita dapat begitu saja membantu pasukan baru itu sebelum mengetahui benar tujuan dari gerakan mereka Aku dapat menerangkan itu Karena aku sudah bicara panjang lebar dengan kedua orang itu Mereka tidak hanya pandai sekali ilmu silat Akan tetapi juga memiliki pemikiran yang mendalam dan pandangan yang luas Kata Chiu Kui Eng mereka menjelaskan bahwa sebagai langkah pertama Pasukan mereka akan membantu pemerintah menenteramkan keadaan Menentang Taipeng dan membantu untuk memadamkan pemberontakan-pemberontakan yang terjadi di utara dan barat Baru setelah keadaan tidak kacau lagi Ketika pemerintah penjajah sedang beristirahat dari perang yang melelahkan Selagi mereka lengah Maka pasukan kita akan menyerbu dan menggulingkan kekuasaan Manchu untuk selamanya Kalau begitu kita berarti akan membantu pemerintah penjajah Manchu Teriak tokoh Tiat Pikaipang itu hanya nampaknya saja begitu dan hanya untuk sementara saja Chikong berkata itulah satu-satunya jalan Membantu pemerintah penjajah untuk menenteramkan keadaan Juga membantu menghadapi orang kulit putih Setelah itu, tibalah saatnya yang tepat Selagi penjajah lengah, kita bergerak dan menjatuhkan mereka Bukan berarti kita untuk selamanya menjadi kaki tangan mereka Ini hanya merupakan siasat belaka Kalau tidak demikian, bagaimana mungkin kita dapat Berhasil kalau sekaligus kita harus menghadapi dan menentang Taipeng Orang kulit putih, pemerintah Manchu, dan para pemberontak lain itu Kita tidak akan kuat dan sebelum maju jauh Kita sudah akan tergencet dan dihancurkan oleh musuh yang terlalu banyak dan terlalu kuat Akhirnya semua orang meyatakan persetujuan mereka setelah mengerti benar akan siasat yang akan dijalankan oleh pasukan rakyat yang dipimpin oleh Cheng Kok Han dan Li Hang Chang Dua orang kakak beradik seperguruan itu Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar Semua orang bangkit berdiri dan bersiap siaga Memandang keluar pintu masuk ke ruangan belakang itu Tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan tahu-tahu di situ berdiri seorang pemuda yang mengempit tubuh seorang laki-laki setengah tua Kemudian pemuda itu melemparkan tubuh orang yang dikempitnya ke atas lantai Orang itu mengeluh akan tetapi tidak mampu bergerak Tanda bahwa jalan darahnya tertotok sehingga untuk sementara dia menjadi lumpuh Tak mampu menggerakkan kaki tangannya Semua orang memandang kepada pemuda itu dengan pandang mata penuh selidik dan kedurigaan Seorang pemuda yang tampan dan gagah, berusia paling banyak 18 tahun, dengan wajah berbentuk bulat putih bersih Alisnya tebal menghitam dan sepasang mat mencorong namun lembut Pakainya sederhana akan tetapi bersih Bun Hong, apa yang kau lakukan ini? Siapa dia tiba-tiba Siaulian Hong bertanya kepada pemuda itu Ibu, dia ini seorang matemata, entah matemata, taipeng atau pemerintah atau kulit putih Akan tetapi dia matemata jawab pemuda itu tenang Tan Cikong yang juga sudah bangkit, memperkenalkan pemuda itu kepada semua orang Cui Harap diketahui bahwa pemuda ini adalah anak tunggal kami bernama Tan Bun Hong Harap Cui maafkan penampilannya dan suka duduk kembali Nah, Bun Hong, sekarang ceritakan apa yang terjadi dan siapa orang ini Tan Bun Hong mengangkat kedua tangan dan memberi hormat kepada semua orang yang hadir Barulah dia bercerita kepada ayah ibunya Memang pemuda ini ikut orang tuanya turun gunung dan mengadakan pertemuan di dalam kuil luar kota Pao Ting Baru pertama kali itulah dia turun gunung setelah kedua orang tuanya menganggap bahwa ilmu kepandainya sudah cukup untuk dapat dipakai memeladiri Karena Bun Hong mewarisi ilmu-ilmu silat tinggi ayah dan ibunya Bahkan ketika tiba di kuil, Cikong yang hendak menggembeleng putranya itu, memberinya tugas yang cukup penting Yaitu agar pemuda itu mengamati dari luar kuil Kalau-kalau ada musuh tersembunyi yang hendak mencelakakan para tokoh Keng O yang sedang mengadakan pertemuan di dalam kuil Maksud Cikong, kalau tidak terjadi sesuatu, setelah pertemuan itu selesai, barulah dia akan memperkenalkan putranya kepada mereka Ketika Bun Hong melakukan pengintaian dan pengamatan di kuil, dengan penuh perhatian dia mengamati orang-orang yang berdatangan ke kuil itu untuk bersembahyang Tidak banyak orang yang bersembahyang Sejak pagi tadi, hanya ada belasan saja yang datang dan pergi lagi Dia melihat serombongan keluarga membawa alat-alat sembahyang memasuki kuil, diterima oleh tosu penjaga di pintu depan Keluarga ini terdiri dari seorang ayah, ibu, nenek dan seorang anak laki-laki berusia 6 tahun yang pucat dan nampak baru sembuh dari sakit Dari percakapan antara keluarga itu dengan tosu penjaga kuil dia tahu bahwa keluarga itu datang membayar kau Dan mengaturkan terima kasih kepada kuil karena putra mereka yang tadinya sakit keras kini telah sembuh kembali Ada beberapa orang lagi memasuki kuil dan di antara mereka, yang menarik perhatian adalah seorang anak perempuan Seorang gadis remaja yang usianya paling banyak 16 tahun Bunhang memandang penuh perhatian, bukan bercuriga melainkan tertarik karena belum pernah dia melihat seorang gadis remaja yang demikian menarik Seperti gadis itu seorang gadis yang jelita dan manis Wajahnya berbentuk bulat telur dengan dagu merincing yang manis sekali karena di sudut bawah dagu itu terdapat sebuah tahil alat merah yang kecil Mulutnya indah dan selalu nampak tersenyum, membuat wajah itu nampak cerah selalu, dan terutama sekali sepasang netu yang Bening dan tahan itu juga selalu bergembira Pakainya ringkas dan rapi karena tidak ada lagi lain orang kecuali keluarga tadi Tiga orang laki-laki yang datang tidak berbareng, dan gadis remaja itu Bunhang yang merasa tertarik, keluar dari tempat dia mengintai dan memasuki kuil itu seperti seorang pelancong Dia melihat gadis itu bicara dengan seorang laki-laki tinggi kurus yang berusia 40-an tahun dan bersikap sopan Apakah nona hendak bersembah yang terdengar laki-laki itu bertanya Gadis remaja itu tersenyum dan nampak kilatan giginya yang putih dan rapi Seperti mutiara dijajarkan ah, tidak, aku hanya melihat-lihat saja Aku seorang pelancong, air, engkau seorang pelancong, nona? Kalau begitu engkau belum mengenal kuil ini, sebuah kuil yang amat keramat dan manjur sekali Sudah banyak orang yang tertolong diobati penyakitnya, diperbesar rejekinya, memperoleh kemujuran, naik pangkat, bahkan ringan jodoh Kenapa nona tidak mencoba-coba bersembah yang meramalkan nasib di kuil ban hoksi, kuil selaksar jeki Ini pun baik sekali kata orang itu dengan ramah Kalau nona belum biasa, aku mau memberi petunjuk kepadamu Gadis remaja itu tetap tersenyum menatap wajah laki-laki itu terima kasih, paman Eh, kenapa paman begini baik kepadaku? Apakah paman termasuk orang yang menjadi pengurus kuil ini? Tidak, tidak, pengurusnya adalah para tosu itu Aku juga seorang tamu yang ingin bersembahyang Akan tetapi ketika melihat nona masuk seorang diri ke dalam kuil, hatiku tertarik dan mengira nona tentu berada dalam kesukaran Ketahuilah, terus terang saja, nona, engkau mirip sekali dengan keponakanku, anak enciku yang tinggal jauh di utara Aku sudah hamat rindu kepada keponakanku itu, sudah bertahun-tahun tidak jumpa dan melihat engkau begini mirip dengannya Kalau sekiranya bisa, aku akan suka sekali menolongmu dalam suatu hal, ah, begitukah? Terima kasih, engkau sungguh baik, paman Akan tetapi, aku tidak mau bersembahyang, aku hanya mau melihat-lihat Kalau paman mempunyai keperluan bersembahyang, silakan, kalau begitu, maafkan aku Orang itu lalu menjura dan meninggalkan gadis itu, masuk ke dalam kuil Sejenak Bun Hang mengamati dari jauh dan mendengar percakapan itu, timbul curiga dalam hatinya terhadap laki-laki tadi Seorang laki-laki berani menegur dan mengajak bercakap-cakap seorang gadis remaja yang tidak dikenalnya Bahkan menawarkan jasa-jasa baiknya, sungguh patut dicurigai karena biasanya, sikap baik itu tentu mengandung pamrih Dan dia pun melihat gadis itu menyelingap masuk ke dalam kuil dengan gerakan cepat Hal ini mengejutkan Bun Hang Gerakan seperti itu cepatnya bukan gerakan orang biasa, pikirnya dan dia pun cepat meloncat dan menyelingap masuk ke dalam pintu gerbang kuil Ketika tiba di dalam, ternyata beranda depan kuil itu luas sekali dan begitu memasuki pintu gerbang Hidungnya disambut bau depa yang memenuhi tempat sembah yang di sebelah dalam dari beranda itu Dia celingukan ke sana-sini dan merasa heran Baik laki-laki tinggi kurus tadi maupun si gadis remaja, tidak nampak bayangannya Betapa cepat gerakan mereka, terutama gadis itu Baru saja menyelingap masuk dan dia pun sudah mengejar secepatnya Bagaimana mungkin gadis itu sudah lenyap Kecurigaannya makin menjadi-jadi Akan tetapi agaknya di beranda itu tidak pernah terjadi sesuatu yang menarik perhatian orang Buktinya, beberapa orang yang sedang melakukan sembah yang di situ nampak tenang-tenang saja Demikian pula beberapa orang tosu yang melayani tamu dan yang melaksanakan pekerjaan mereka Tidak nampak seorang pun di antara mereka itu seperti pernah melihat kejadian yang tidak wajar Lalu, kemana menghilangnya gadis remaja tadi dan orang tinggi kurus tadi? Bun Hang melakukan penyelidikan dengan cepat dan dia pun dapat melihat adanya sebuah pintu kecil di samping beranda Agak jauh dan tertutup oleh tanaman bunga-bunga yang lebat daunnya Kalau orang menyelingap melalui pintu itu, dengan gerakan secepat yang dilakukan oleh gadis remaja tadi, tentu tidak akan nampak oleh orang lain Kesanakah gerangan mereka tadi? Jantungnya berdebar penuh keregangan Di belakang itu, di dalam ruangan belakang, ayah dan ibunya sedang mengadakan pertemuan dengan para pendekar lain untuk membicarakan urusan negara Jangan-jangan dua orang yang mencurigakan tadi menyelingap masuk untuk memata-matai pertemuan itu Sangat boleh jadi si tinggi kurus tadi seorang matumata, entah matumata, taipeng, matumata orang kulit putih, atau matumata pemerintah mancu Akan tetapi gadis remaja tadi? Tidak mungkin juga matumata Akan tetapi, kenapa gerakannya demikian cepat dan kemana ia sekarang pergi? Agaknya seorang matumata pula, akan tetapi berbeda dengan si tinggi kurus Dengan gerakan cepat, mempergunakan ilmunya, Bun Hang menyelingap ke samping beranda dan melihat betapa pintu pagar taman yang tidak berapa tinggi Dia pun lalu meloncat ke atas pintu itu dan melihat betapa di balik pintu itu benar merupakan sebuah taman yang luas Dia pun meloncat lagi turun ke sebelah dalam Dengan berindap-indap dia pun mencari-cari Tempat itu sunyi Sebelah kiri menuju ke taman dan kebon sayur Dan sebelah kanan menuju ke ruangan terbuka dari bagian tengah kuil Bun Hang meloncat ke dalam ruangan ini dan menyelinap di antara pot-pot bunga Menuju ke dalam melalui sebuah pintu yang sudah terbuka daunnya Setelah melalui dua ruangan, tiba-tiba dia berhenti dan bersembunyi di balik tiang Dia melihat si tinggi kurus tadi keluar dari sebuah tikungan dan menyerep seorang tosu tua yang agaknya sudah lemas tubuhnya, entah pingsan ataukah tertotok jalan darahnya Dengan cepat si kurus itu menyerep tubuh tosu itu kebalik meja di sudut Mengikat kaki tangannya dengan pakaian tosu itu sendiri dan mengikat pula mulutnya Lalu meninggalkan tosu itu menggeletak di balik meja itu Tersembunyi dan tidak mudah nampak dari luar Kini Bun Hang tidak ragu-ragu lagi Jelas bahwa orang itu adalah seorang matemata atau penjahat dan setidak-tidaknya tentu orang yang tidak mempuhai ikhtikat baik terhadap para tosu atau para pendekar yang tengah mengadakan pertemuan di ruangan belakang kudil itu berhenti Siapa engkau Bun Hang membentak sambil meloncat keluar dan tubuhnya sudah berdiri di depan laki-laki tinggi kurus itu Orang itu terkejut bukan main, sama sekali tidak mengira bahwa perbuatannya diketahui orang Lebih lagi kagetnya melihat bahwa yang muncul bukan seorang di antara para tosu kudil itu, melainkan pemuda remaja tampan Dia memandang rendah dan tersenyum mengejek bocah setan Mampuslah bentaknya dan dia menyerang dengan kecepatan kilat Jari tangan kirinya menotok ke arah jalan darah di pundak sedangkan tangan kanan mencengkeram ke arah lambung Serangan-serangan itu hebat bukan main dan amat berbahaya Namun, pada waktu itu, Bun Hang telah mewarisi ilmu kepandayan ayah Bundaya dan dia memang seorang pemuda yang berbakat baik sekali Memiliki gerakan yang tenang namun cepat Dengan mudah dia mengelak dengan melangkah mudur Dan cepat tubuhnya memutar ke kanan lalu mengirim serangan balasan Yaitu tendangan ke arah lutut lawan dan tangannya menyusul dengan cengkeraman ke arah pundak Orang itu nampaknya terkejut melihat betapa pemuda yang dipandang rendah itu bukan saja dapat menghindarkan diri dari serangannya Bahkan dapat membalas dengan cepat sekali sehingga hampir saja lutut kakinya terkena tendangan Dia meloncat ke belakang, lalu menyerang lagi Kini karena tahu bahwa lawannya lihai, dia mengerahkan tenaga dan kecepatannya untuk melumpuhkan pemuda yang telah memergokinya itu Namun dia keceleh Pemuda itu mampu menangkis dan membalas dan mereka terlibat dalam perkelahian yang seru makin kaget dan gentarlah hati si tinggi kurus dan dia mulai mencari kesempatan untuk melarikan diri Akan tetapi betapa kagetnya melihat pemuda itu sama sekali tidak memberi kesempatan kepadanya dan dia kehilangan jalan untuk lari karena terus terdesak oleh pemuda itu Akhirnya, memang karena kalah tingkatnya dan bingung, jari tangan pemuda itu berhasil menotok pundaknya dan dia pun roboh terkulai dalam keadaan lumpuh kaki tangannya Pada saat itu ada bayangan biru berkelebat dan terdengar bentakan halusengkau orang jahat Tau-tau gadis remaja yang berbaju biru, yang tadi menarik perhatian Bun Hong, telah datang dan menyambar ke arah Bun Hong dengan cepat sekali Menyerang dengan tamparan ke arah kepala Bun Hong dan tusukan jari tangan yang lain ke arah dada oleh Bun Hong mengelak Akan tetapi, serangan pertama yang luput itu disusul oleh tonjokan tangan ke arah lambung Bun Hong Cepat dan keras bukan main serangan susulan ini sehingga tidak ada kesempatan lagi bagi Bun Hong untuk mengelak Dia terpaksa menangkis sambil mengerahkan tenaganya duk dua lengan bertemu dan gadis itu mengeluarkan jerit tertahan karena lengannya terasa nyeri Ia meloncat ke belakang dengan muka merah karena marah sedangkan Bun Hong sendiri juga harus mengakui betapa lengan yang kecil berkulit halus itu mengandung tenaga sinkang yang kuat Akan tetapi, Bun Hong juga merasa penasaran dan kini timbul dugaannya bahwa gadis remaja yang lihai itu tentulah seorang matemata pula Agaknya sahabat dari orang yang telah dirobohkannya Mungkin saja percakapan antara mereka di luar kuil tadi hanya sandiwara belaka Atau dalam percakapan tadi mengandung kata-kata rahasia yang hanya diketahui mereka berdua saja Pikiran ini membuat Bun Hong penasaran dan ketika gadis remaja itu menyerangnya lagi Dia mengerahkan tenaga menangkis dan balas menyerang dengan hebatnya sehingga gadis itu terkejut Terdorong ke belakang dan terpaksa gadis itu meloncat jauh ke belakang untuk menghindarkan diri dari serangan susulan Agaknya gadis ini pun baru sekarang yakin akan kelihayan Bun Hong Akan tetapi serangan susulan itu tidak datang karena Bun Hong sudah menyambar tubuh orang yang direbohkannya tadi Mengempitnya dan membawanya meloncat dan lari ke belakang Demikianlah, ayah, Bun Hong mengakhiri ceritanya yang didengarkan oleh ayah ibunya dan para pendekar Aku membawa matu-matu ini ke sini, aku yakin dia mematah-matai pertemuan ini Pada saat itu, terdengar bentakan halus dan nampak bayangan biru berkelebat masuk Penjahat busuk, engkau hendak lari ke mana dan muncullah gadis remaja yang tadi dan tanpa memperdulikan banyak orang yang berada di situ Ia langsung saja menyerang Bun Hong Melihat gadis remaja ini Bun Hong menjadi marah Dia menangkis dan balas menyerang sehingga mereka berdua segera bekelahi dan saling serang dengan seru Dan ternyata bahwa gadis itu memang lihai dan dapat bergerak cepat sekali Tiba-tiba Tio Kui Eng sudah meloncat dan menengahi kedua orang muda yang sedang berkelahi itu sambil membentak Eng Hoi Kiranya engkau gadis remaja itu Gadis itu terkejut ketika melihat ibunya tahu-tahu menahan serangannya ibu Kemudian ia melihat Tio Kui hadir di antara semua orang gagah yang berada di situ Ayah suami istri pendekar ini tentu saja merasa heran bukan main melihat putri tunggal mereka Kata-tadi mereka mendengar cerita putra dari sahabat mereka Tan Cikong dan Xiao Lian Hang Tentang gadis remaja yang disangkanya sahabat Mat Mata Sama sekali mereka tidak menyangka bahwa gadis itu ternyata adalah Tio Eng Hoi Putri mereka sendiri ayah Ibu, orang ini jahat sekali Membunuh orang tak berdosa teriak gadis itu Nah, inilah gadis yang menjadi Mat Mata Itu Bun Hong yang balas berteriak Dan keduanya sudah saling pandang dengan Mat Mata melotot lagi Eng Hoi Diam kau Tio Kui yang membentak putrinya Kemudian menghadapi para pendekar yang masih memandang bingung dan memperkenalkan Tio Gadis ini adalah Tio Eng Hoi, putri tunggal kami Agaknya terjadi kesalahpahaman di antara ia dan pemuda ini Kita sudah mendengar cerita pemuda ini Dan biarlah kini giliran anak kami yang bercerita Eng Hoi, hayo ceritakan mengapa engkau sampai datang kesini Dan tiba-tiba menyerang pemuda ini Eng Hoi sejenak memandang Bun Hong Kemudian ke arah orang kurus yang masih rebah di atas lantai Dengan muka pucat dan memandang dengan Mat Mata Mengandung ketakutan ayah dan ibu Setelah kalian pergi, aku merasa tidak betah di rumah Maka aku memberitahu kepada para murid di rumah untuk menjaga rumah Dan aku sendiri pergi menyusul ayah dan ibu Tadi, ketika aku tiba di depan kuil Aku bertemu dengan orang kurus itu yang mengajak bicara Dan dia amat ramah dan baik Karena aku hendak menyelidiki apakah ayah dan ibu benar berada di kuil ini Diam-diam aku menyelingap masuk Ketika sedang mencari-cari di dalam Aku melihat betapa pemuda ini memukul roboh orang kurus yang ramah itu Maka aku pun segera turun tangan membelanya Pemuda itu membawa si kurus lari ke belakang Dan aku mengejar sampai sini Mendengar penjelasan ini Semua pendekar tersenyum Memang telah terjadi kesalahpahaman di antara dua orang muda itu Ciu Kui Eng sendiri tertawa dengan hati lega Karena ternyata puterinya tidak melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan keributan Hanya kesalahpahaman biasa saja Siaulian Hong juga girang mendengar penuturan puteri sahabatnya itu Maka ia pun lalu menghampiri puteranya Bun Hong Ketahuilah bahwa gadis manis ini adalah puteri dari sahabat kami Ayahnya adalah Tio Ki atau Tio Ang Chu Ketua Kang Simpang Sedangkan ibunya adalah Ciu Kui Eng yang sudah sering kali kau dengar namanya Ternyata Tio Ang Hui ini menyangka engkau seorang penjahat Maka menyerangmu Bun Hong memandang kepada Ang Hui dengan muka merah Sementara itu Kui Eng juga berkata kepada puterinya pemuda itu Tan Bun Hong Putera dari Tan Cikong dan Siaulian Hong Dua orang sahabat kami yang paling baik dan yang sudah sering kau dengar namanya Dia menangkap orang ini karena orang ini agaknya seorang matematu yang menyelundup Dan kini kami akan memeriksanya Ah, begitukah Eng Hui juga menjadi merah mukanya dan tidak berani lagi memandang langsung kepada pemuda itu Eng Hui, engkau yang bersalah dalam hal ini Lekas minta maaf kepada kakakmu Tan Bun Hong Bagaimanapun juga, engkau lebih muda dan engkau yang kurang teliti Nanti dulu, ibu Kata Eng Hui penasaran orang kurus itu belum diperiksa dan belum ternyata bahwa dia memang bersalah Jadi masih belum terbukti bahwa dia yang benar dan aku yang bersalah Kita tunggu sampai orang ini diperiksa Lalu ia melirik ke arah Bun Hong Kalau kemudian ternyata aku memang bersalah Biarlah aku akan minta maaf Bun Hong merasa tidak enak Sudahlah, bibi Sebaiknya urusan ini tidak diperpanjang karena kesalahpahaman bukanlah suatu kesalahan Tidak perlu minta maaf Ayah, sebaiknya orang ini segera diperiksa Sambungnya kepada ayahnya Tan Cikong mengangguk Lalu menghampiri orang yang rebah di lantai itu dan dia pun berjongkok di dekatnya Nah, sobat lebih baik engkau mengaku sekarang Apa artinya perbuatanmu yang mencurigakan itu? Engkau menyelingap masuk ke dalam kuil seperti seorang pencuri Dan engkau bahkan telah menotok roboh seorang tosu Siapa engkau dan apa maksud perbuatanmu yang mencurigakan itu? Orang kurus itu kini sudah mulai dapat Menggerakkan kaki tangannya dan dengan agak sukar dia bangkit duduk di atas lantai Sepasang matanya memandang ke kanan kiri dan melihat betapa dia berada di tengah kerumunan Para pendekar dia merasa gentar sekali Akan tetapi mendengar perkataan Cikong tadi Dia mendapatkan harapan dan segera berpegang kepada harapan itu Benar tai hiap, saya, saya memang pencuri Saya masuk ke dalam kuil ini karena mendengar bahwa di dalam kuil terdapat banyak harta yang disimpan para tosu Karena ketahuan seorang tosu, saya merobohkannya Akan tetapi, sial, perbuatan saya diketahui oleh orang muda ini Cukup Cikong membentak Karena sebagai seorang pendekar yang sudah seringkali menghadapi metum batu dan sudah banyak kali terjun dalam perjuangan Dia sudah berpengalaman sehingga tidak mudah dibohongi Begitu saja mengaku saja terus terang bahwa engkau sudah tahu akan pertemuan kami ini dan datang untuk memata-matai kami Hayo katakan, kau metum-meta pihak mana dan siapa yang mengutusmu Dan apa saja tugasmu saya Saya betul pencuri, akan tetapi belum mencuri apa-apa Harap tai hiap suka memberi ampun dan membebaskan saya Ah, aku ingat sekarang tiba-tiba seorang di antara para pendekar itu berseru Dan dia bukan lain adalah tokoh Tia Tikaipang Tadi bukankah engkau ini yang berjuluk Pak Cisintu, Maling Sakti Tikus Putih Yang terkenal di kota Pak Oting? Tan tai hiap, dia ini jelas metum-meta pemerintah mancu Sudah lama aku mendengar betapa Maling Hina ini menghambakan diri kepada pemerintah mancu Dan menjadi metum-meta, Tan Cikong mencengkeram rambut orang itu dan mengguncangnya Nah, sekarang telah kelihatan belangmu Hayo mengaku saja apa yang kau lakukan di sini Orang kurus itu kelihatan semakin ketakutan Apalagi ketika dia merasa betapa kuatnya cengkeraman tangan Tan Cikong Para pendekar ini tentu akan memaksa dan kalau perlu menyiksanya agar dia mengaku, pikirnya Tiba-tiba dia berusaha meronta dan memandang kepada seorang di antara pendekar itu sambil berseru To'ako, kenapa kau diam saja? Tolonglah aku, Audh, semua orang, termasuk Cikong terkejut bukan main karena tiba-tiba saja seorang di antara para pendekar menggerakkan tangannya dan sebuah piau, senjata rahasia runcing, telah menyambar dan menancap di ulu hati tawanan itu Selagi semua orang terkejut, orang tinggi besar itu telah melompat dan keluar dari ruangan itu Semua orang yang terkejut dan bingung itu disadarkan oleh Bun Hang yang berteriak dia tentu pemimpinnya Kejar semua orang baru sadar bahwa tentu si tinggi besar yang mereka kenal sebagai Chiang Kuai, seorang pendekar yang dulu pernah berjuang bersama mereka membantu Taipeng Kini menjadi kaki tangan pemerintah Manchu dan tentu dia membunuh pembantunya, si kurus itu, agar si kurus tidak membuka rahasia Maka, semua orang lalu berserabutan mengejar ke luar kuil Akan tetapi ketika semua orang tiba di luar kuil, ternyata kuil itu telah diketung oleh sedikitnya seratus orang tentara kerajaan Ternyata gerakan si kurus tadi memang sengaja dilakukan untuk memancing kalau-kalau ada penjaga pihak para pendekar di luar kuil itu tanpa diketahui para pendekar Melihat hal ini, Chi Kong mengepal tinju Baru saja para pendekar mengambil keputusan untuk bergabung dengan pasukan rakyat yang dipimpin oleh Cheng Kok Han dan Li Hang Chang Bukan untuk melawan pemerintah Manchu melimkan untuk menenteramkan keadaan dengan menghadapi Taipeng dan para pemberontak lain Dan kini mereka malah dikepung oleh pasukan pemerintah kita berpencar dan lari mencari jalan masing-masing Ingat akan keputusan rapat Pertemuan kita teriaknya dan mereka lalu berpencaran Chi Kong bersama Li Hang dan butera mereka, Bun Hong, segera menyerbu ke arah kiri Mereka disambut oleh tombak-tombak para para jurid Akan tetapi mereka mengamuk dan menerjang terus, merobohkan siapa saja yang menghalang jalan keluar mereka Para pendekar yang lain juga menyerbu ke semua jurusa Tioki juga disertai Kui Eng dan putri mereka Eng Hoi Menerjang ke arah kanan dan mereka pun mengamuk untuk membuka jalan keluar Terjadilah pertempuran yang sengit di luar kuil Para tosu dan para tamu kuil itu menjadi ketakutan dan berjongkok di belakang meja-meja sembah yang untuk bersembunyi Biarpun jumlah para pendekar itu hanya kurang lebih 20 orang sedangkan para para jurid ada 100 orang Namun tidak mudah bagi pasukan itu untuk menangkap para pendekar yang rata-rata memiliki kepandayan silat yang tinggi itu Setelah terjadi pertempuran yang tidak terlalu memakan waktu lama Sebagian besar dari para pendekar itu dapat lolos Hanya meninggalkan 3 orang yang tewas dan beberapa orang di antara mereka membawa lari luka Akan tetapi di pihak pasukan para jurid mancu tidak kurang dari 50 orang roboh dan terluka Bahkan ada beberapa orang yang tewas pula Karena para pendekar itu melarikan diri berpencar Sukar bagi para para jurid yang sudah merasa jerih untuk melakukan pengejaran Mereka hanya menyerbu kuil, menangkapi para tosu, bahkan para tamu yang datang hanya untuk bersembah yang Ikut pula ditangkap Han Le, muridku dan juga anakku yang baik Duduklah di sini, aku ingin membicarakan sesuatu yang amat penting denganmu Han Le tersenyum semenjak gurunya ini menjadi suami ibunya Selalu gurunya menyebutnya murid dan anak Dan kasih sayang gurunya menjadi semakin jelas dilimpahkan kepadanya Kini dia sudah berusia 19 tahun dan selama ini dia menerima gemblengan yang tak mengenal lelah dari bu Beng KWI Menurut keterangan suhunya, hampir semua ilmu silat yang dimiliki suhunya telah dia kuasai dengan baik Dan dia amat sayang kepada suhunya, apalagi ketika dia mendapat kenyataan betapa terdapat cinta kasih yang besar Antara gurunya atau ayah tirinya dan ibunya Dia melihat betapa ibunya hidup berbahagia sebagai istri suhunya Nampak dari wajah ibunya yang selalu berseri cerah penuh kebahagiaan Bagaikan setangkai bunga yang terpelihara baik dan tak pernah khas dari siraman air yang menghidupkan dan menyegarkan Untuk ibunya itu saja dia sudah amat berterima kasih kepada suhunya dan diam-diam dia kagum kepada ibunya Yang demikian waspada dan bijaksana, tidak keliru memilih walaupun pada lahirnya Ibunya amat cantik dan suhunya amat buruk rupa Dia yakin benar bahwa suhunya adalah seorang laki-laki sejati Seorang pendekar budiman yang sukar dicari keduanya Bahkan kini kedua orang suhengnya pun telah menjadi pemimpin-pemimpin rakyat yang gagah perkasa Pejuang-pejuang kenamaan dan patriot-patriot yang membela kepentingan rakyat Dia pun berniat untuk mengikuti jejak kedua orang suhengnya Yang bercerita banyak tentang perjuangan ketika dua tahun yang lalu berkunjung ke tempat itu Suhu, bagiku, suhu merupakan guru dan ayah yang amat baik dan setiap yang dibicarakan suhu selalu penting bagiku Sekarang ada kepentingan apakah yang membuat suhu bersikap demikian Sungguh-sungguh katanya sambil duduk di atas bangku depan suhunya Terhalang sebuah meja di mana terdapat minuman air teh yang tadi dihidangkan ibunya untuk orang tua itu Bu Beng KWI memandang kepada murid yang juga menjadi anak dirinya itu dengan sepasang netu yang mencorong penuh kasih sayang Juga penuh perhatian Anak itu kini telah menjadi seorang dewasa, pikirnya puas, seorang laki-laki yang gagah perkasa Dalam hal ilmu silat, murid ini sudah melampaui tingkat Cheng Kok Han dan Li Hang Chang Dua orang muridnya yang kini telah menjadi pejuang-pejuang kenamaan Muridnya ini telah berusia 19 tahun, tubuhnya tinggi besar, tingginya sama dengan dia Dengan dada yang bidang dan perawakan yang gagah sekali Bangga dia mempunyai murid seperti geng Han Li ini Dan bukan saja Han Li pandai ilmu silat tinggi Bahkan oleh ibunya dia diajari ilmu memergunakan senjata api, yaitu sebuah pistol Istrinya itu, Sheila, adalah seorang wanita kulit putih yang pernah mempelajari kero menembak dan ia sendiri yang melatih Puterannya itu menjadi seorang penembak mahir Bubeng KWI berhasil mendapatkan sebuah pistol dan senjata inilah yang dipergunakan oleh Han Li untuk belajar menembak sehingga dia menjadi seorang penembak mahir yang amat jitu tembakannya Dan pistol itu kini tersimpan oleh Han Li, kadang-kadang diselipkan di pinggang tertutup baju Dan dengan adanya senjata api ini, tentu saja Han Li menjadi seorang ahli silat yang amat hebat dan berbahaya bagi lawannya Han Li Ada suatu rahasia besar yang selama ini ku sembunyikan darimu, dan aku sengaja menanti sampai engkau menjadi dewasa baru Rahasia itu ku buka dan ku beritahukan padamu Akan tetapi sebelum hal itu ku lakukan, lebih dulu aku ingin sekali mengetahui apa yang akan kau lakukan sekarang Setelah ku nyatakan bahwa sudah habis waktunya engkau mempelajari ilmu dariku Engkau telah dewasa, telah matang dan cukup kuat untuk memela diri, untuk menentukan langkah hidupmu nanti Nah, apakah yang akan kau lakukan, anakku Suhau? Aku ingin sekali pergi turun gunung dan ikut dalam perjuangan membela rakyat jelata Agar segala yang pernah ku pelajari dari Suhu tidak akan tersiasia Jawabnya dengan tegas dan sungguh-sungguh apa yang mendorongmu untuk berjuang Suhau? Aku, tertarik untuk mengikuti jejak kedua Suheng, dan, bahkan mendiang ayah kandungku juga seorang pejuang Bukankah begitu? Jadi, sudah selayaknya lah kalau aku pun menjadi seorang pejuang Bukankah Suhu akan menyetujuinya bu Beng KWI mengangguk-angguk? Tentu saja, tentu saja aku setuju Akan tetapi, apakah tidak ada lain cita-cita lagi dalam hidupmu? Hal yang amat ingin kau lakukan bu Beng KWI ingin mengetahui semua isi hati muridnya ini Karena sebelum dia membuka rahasia yang mungkin akan menghabisi hidupnya Dan dia sudah siap siaga menghadapi hal ini Dia ingin lebih dahulu memberi pengarahan kepada muridnya untuk melakukan apa yang diinginkannya Han Lai mengerutkan alisnya dan mengingat-ingat Lalu dia menjeleng kepala perlahan kiranya tidak ada lagi, Suhu Aku hanya mempunyai ibu dan Suhu, dan kini ibu telah hidup berbahagia bersama Suhu di sini Dulu, di waktu aku dulu mengetahuinya, ada cita-cita di hatiku untuk membalas kematian ayah Akan tetapi setelah ibu memberitahu bahwa yang membunuh ayah ternyata sudah tewas pula Padamlah cita-cita itu, eh, kenapa Suhu? Kenapa Suhu memandangku seperti itu Han Lai terkejut ketika melihat perubahan pada pandang mati suhunya Sepasang mati yang besar sebelah yang biasanya mencorong itu kini tiba-tiba saja seperti lampu kehabisan minyak Dan pandang mati suhunya itu aneh sekali Han Lai, tahukah hengkah siapa nama ayahmu tentu saja Ayah bernama Ganseng Bu, tahukah hengkah siapa pembunuh ayahmu Yang masih suheng dari ayahmu sendiri Han Lai merasa heran, akan tetapi dia menjawab juga ibu pernah memberitahu Pembunuh ayah itu adalah suhengnya sendiri yang bernama Kuan Jit Akan tetapi ada apakah gan Hon Lai Apakah hengkau ingin melihat bagaimana wajah Kuan Jit? Pembunuh ayah kandungmu itu Hon Lai tekejut sampai bangkit berdiri Memandang kepada suhunya dengan metel Terbelalak penuh selidik, alisnya berkerut Apakah gurunya hendak main-main dengan dia? Kalau bermain-main, keterlaluan sekali permainan ini suhu Apa artinya ini? Bukankah disudah meninggal dunia Bu Beng KWI menggeleng kepala, meraba mukanya dan berkata dia masih hidup Sayang sekali, dan kau boleh memandang wajahnya dengan baik-baik Inilah orangnya tangannya bergerak cepat dan tiba-tiba saja wajah buruk Bu Beng KWI itu berubah sama sekali Bukan lagi wajah seorang kakek yang mukanya Letak-letak, matanya besar sebelah, hidungnya menyerong dan mulutnya mencong telinganya kecil Sama sekali bukan, melainkan wajah seorang laki-laki yang dapat dibilang tampan Dengan muka penuh kerut-merut dan membayangkan kedukaan Kulit mukanya agak kehitaman dan sepasang matanya yang tajam Itu kini diliputi kedukaan besar Inilah wajah keanjit Pembunuh ayahmu itu sampai beberapa amanya Han Lei berdiri terbelalak Wajahnya berubah pucat sekali Tak mampu mengeluarkan kata-kata Kemudian dia berteriak, suhu Harap jangan main-main Bu Beng KWI Atau keanjit itu tersenyum sedih Dan menggeleng kepalanya Gan Hon Lei Aku tidak main-main Aku adalah Ko Anjit Pembunuh ayah kandungmu Dan aku sudah siap untuk menerima pembalasan dendam darimu Aku siap untuk menerima kematian di tanganmu Nah, balaslah kematian ayahmu itu Dan bunuhlah aku dengan kakinya Bu Beng KWI menendang meja yang menghalangi mereka ke samping Sehingga kini mereka berhadapan Bu Beng KWI masih duduk di atas kursinya Dan Hon Lei sudah berdiri sejak tadi Tapi, tapi, bagaimana ini? Apa artinya ini? Mengapa suhu melakukan semua itu? Mengapa? Ah, suhu, aku tidak percaya Jangan permainkan aku Jangan membuat bingung aku Dan dia pun menjatuhkan diri berlutut di depan kaki suhunya Bangkitlah, Hon Lei Dan hadapi kenyataan Engkau bukan mimpi dan aku tidak berbohong Dahulu aku bernama Keanjip dan aku pernah membunuh seteku yang bernama Gansengbu Kemudian, karena malu akan sepak terjangkuh sendiri Aku mematikan nama Keanjip dan aku berubah menjadi Bu Beng KWI Akhirnya aku berjumpa dengan ibumu, jatuh cinta dan Engkau tahu sendiri Aku sengaja menunggu sampai engkau dewasa Baru memberitahu akan hal ini Agar engkau dapat mengambil keputusan secara dewasa pula Nah, aku sudah siap Akulah Keanjip membunuh ayahmu Dan engkau boleh melakukan apa saja Sambil mendengarkan keterangan suhunya Hon Lei menangis dan tiba-tiba dia meloncat berdiri tegak Memandang wajah orang di depannya itu dengan muka beringas dan sepasang metu berkilat Air matanya masih mengalir turun membasai kedua pipinya ketika dia menudingkan telunjuknya ke arah muka Bu Beng KWI kau Engkau telah membunuh ayahku Kemudian, engkau menggunakan musliat Engkau pergunakan kelemahan hati ibuku dan engkau malah mengawininya Engkau sungguh kejam, keji dan tidak berperi kemanusiaan Engkau bunuh ayahku dan menipu ibuku Hon Lei mengepal tinju dan napasnya tersengal-sengal Saking marahnya dan engkau menipu aku Menjadikan aku muridmu Kau kira dengan kebaikan-kebaikan berselubung itu Kau sudah menebus dosamu terhadap ayahku Kau keji, kau kejam Lanjut ke jilid 13